Intro Kegiatan Senam Masal dan Sosialisasi Kanker Servis yang diselenggarakan oleh Fakultas Tarbia dan Tadris I.N. Bengkulu Diikuti oleh Wakil Rektor 3 Dr. Samsudin MPD dan seluruh Sivitas Akademika I.N. Bengkulu Berlangsung di halaman Gedung Sains dan Teknologi pada hari Jumat 9 Februari 2018 Kegiatan ini bertujuan untuk menyegarkan jasmani sekaligus silaturahmi Selain itu, kegiatan ini sebagai salah satu bentuk sosialisasi Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia Untuk mensosialisasikan bahaya kanker servis Setelah melaksanakan senam masal, dilanjutkan dengan sosialisasi kanker servis yang akan disampaikan oleh Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia Dalam penyampaiannya, membahas beberapa penyebab munculnya kanker servis yang khusus diderita oleh kaum wanita Dan mereka juga membahas apa saja gejala-gejala yang muncul pada penderita kanker servis Selain kanker servis, Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia membahas berkaitan dengan kanker payudara Mulai dari gejala, penyebab, dan cara mengatasi Tim Liputan Humas News melaporkan Terima kasih telah menonton!